Intro Seorang oknum anggota TNI di Palu, Sulawesi Tengah Jumat dini hari ditembak oleh seorang anggota polisi Di sebuah cafe di kelurahan Tondo, Kota Palu, Sulawesi Tengah Akibatnya oknum TNI yang berdinas di Batalion 714 Sintuo Marosoposo ini menderita luka tembak di pinggang dan paha kiri Sementara oknum polisi juga menderita luka tikam di bagian paha Persisian antara dua oknum aparat yang berdinas di institusi berbeda ini Terjadi saat keduanya sedang berada di sebuah cafe di lokasi tempat hiburan Di kelurahan Tondo, Valu Timur Jumat dini hari Belum diketahui apa penyebab awal perselisihan kedua oknum aparat TNI dan Polri ini Namun informasi yang dihimpun perselisihan itu di latar belakangnya Pertikaian dua rakan mereka yang sama-sama berada di lokasi Akibat pertikaian itu, oknum polisi bernama Brigadir Faisal Yang berdinas di Polres Palu, menderita luka tikaman di paha kiri Merasa nyawanya terancam, oknum polisi ini mengeluarkan senjata laras pendek Dan menembakkan peluru ke arah oknum TNI yang diketahui bernama Pratu Abas Latumpu Peluru itu mengenai pinggang dan paha kiri Pratu Abas Latumpu Saat itu juga Pratu Abas Latumpu langsung dilarikan ke rumah sakit Wirabuanapalu Pratu Abas Latumpu sendiri menjalani operasi pengangkatan proyektil peluru Yang diduga masih bersarang di pinggang dan pahanya Sementara Brigadir Faisal usai mendapat perawatan di rumah sakit Bayangkara Langsung menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sultan TNI dan Polri di Palu saat ini disiagakan Untuk melakukan pengamanan di sejumlah tempat Guna mengantisipasi gesekan kelanjutan Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rahman Takdir, laporkan Adanya informasi ancaman aksi terorisme menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru Yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya Barreskrim Polri telah menginstruksikan jajarannya dari Densus 88 hingga Polda Untuk mengantisipasi terkait ancaman itu Polri memastikan pengamanan perayaan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru Akan kondusif di seluruh wilayah Indonesia Kepala Badan Reserso dan Kriminal Barreskrim Mabes Polri Irjen Soehardi Alius mengatakan Langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi adanya aksi teror tersebut Dengan memetakan kelompok-kelompok yang diduga kerap melakukan aksi di tanah air Soehardi menambahkan pihaknya tengah melakukan inventarisir kelompok-kelompok tersebut Selain itu Polri juga fokus mengejar para buron teror yang hingga kini masih belum tertangkap Hal itu dilakukan untuk memastikan perayaan Natal dan Malam Tahun Baru 2014 nanti Terhindar dari gangguan keamanan Soehardi berjanji Polri akan menjamin rasa aman masyarakat saat perayaan Natal dan Tahun Baru Ada yang belum tertangkap khususnya masalah DPO-DPO itu Yang kita dalami kembali tidak ulangi kembali sehingga kita bisa mapping Menjelang Natal dan Tahun Baru supaya kita yakinkan tidak ada gangguan Kan bisa saja potensinya ada untuk gangguan Manakala karena yang bersangkutan orang-orang itu kan belum kepegang Tapi semua sel-selnya misalnya sudah kita detek Sebelum bertolak ke Jepang, Kamis kemarin Presiden menyempatkan diri menggelar jumpa pers di ruang VVIP Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Dalam jumpa persnya Presiden mengaku mendapat laporan adanya ancaman saat perayaan Natal dan Tahun Baru Dari Jakarta, Henry Fajaryadi melaporkan Satuan Kejahatan dan Kekerasan Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya Bersama dengan Kepolisian Medan Berhasil membekuk komplotan spesialis penipuan via telepon Modus kejahatan penipuan kelompok ini dilakukan dengan mengaku dari jajaran kepolisian Satuan Kejahatan dan Kekerasan Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama dengan Kepolisian Medan Area Berhasil membekuk komplotan spesialis penipuan via telepon Dalam menjalankan aksinya, kelompok ini mengaku dari jajaran kepolisian Medan Area Yang sedang menangani kasus keluarga korban di kepolisian Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kompes Polarikwanto mengatakan Dalam melakukan aksinya, kelompok ini meminta sejumlah uang Kepada korban-korbannya Modus mereka adalah melihat peristiwa-peristiwa di internet Berbagai macam peristiwa yang tangkap Kemudian yang kesulitan menunggu sesuatu Atau yang berhadiah Itu yang menjadi sasaran mereka untuk menimbul orang-orang yang banyak dihidup Nah disini ada Nah disini ada banyak benar-benar ya Ini di print dari internet berbagai peristiwa yang bisa dijadikan sasaran untuk mereka menimbul Ada yang sifatnya mengurus remunerasi, ada mengurus gaji, ada terima jabatan, ada penangkapan, tersangka Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya bukti kertas fotokopi, beberapa telpon, kartu perdana, dan sejumlah barang bukti lainnya Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya para tersangka akan dijerat dengan pasal 378 KUHP Tentang penipuan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara Dari Jakarta, Zikri Amin, melaporkan Kami masih memiliki sejumlah informasi lain Di antaranya, kendati kecelakaan maut telah terjadi di pintu perlintasan kereta Pondok Betung Bintaro, Jakarta Selatan Namun masih ada beberapa pengendara yang nekat menerobos pintu perlintasan tersebut Informasinya setelah yang satu ini